Nabi kunut subuh sampai meninggal. Ada rewanya? Ada. Karena Rasulullah SAW hatta faraqat dunia. Nabi berkunut sampai meninggalkan dunia. Berarti selalu? Selalu jadi dalam hadis ini. Nah di hadis yang lain juga dari rawi yang sama. Ini Anas, ini juga Anas. Dari Anas bin Malik. Sahabat Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berkunut hanya satu bulan. Dan tidak disebutkan hanya solat subuhnya. Nah satu bilang selalu sampai meninggal. Satu bilang hanya sebulan. Dan riwayatnya sama dari Anas bin Malik. Inti dakwah para Nabi adalah mengajak kepada Tawahib. Mengajak kepada Tawahib. Tawahib. Tawahib ibu hadis. Kau muslimin al-muslimat dirahmati Allah. Dirawatkan dengan dua versi. Satu mengatakan begini. Satu mengatakan berlawanan dengannya. Nah yang seperti ini kan seolah-olah berdentangan pada asalnya. Buat contoh. Buat juga contoh. Tapi janji tidak marah. Janji tidak marah gitu. Kadang tersinggung itu masalahnya. Lawak pula tersinggungnya. Apa contoh. Bapak yang buat yang tidak bikin tersinggung. Ini semuanya contoh. Berkaitan dengan amaliyah kita. Misal. Janji tidak marah Pak ya. Janji tidak tersinggung. Baik. Bapak ialah yang lahir itu mah tahu. Misalnya. Terdapat satu riwayan. Nabi kunut subuh sampai meninggal. Ada riwayannya? Ada. Kanata Rasulullah SAW hatta faarakat dunia. Nabi berkunut sampai meninggalkan dunia. Berarti selalu. Selalu jadi dalam hadis ini. Nah di hadis yang lain. Juga dari rawi yang sama. Ini Anas. Ini juga Anas. Dari Anas bin Malik. Sahabat Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berkunut hanya satu bulan. Dan tidak disebutkan hanya solat subuhnya. Nah satu bilang selalu. Sampai meninggal. Satu bilang hanya sebulan. Dan riwayannya sama. Dari Anas bin Malik. Kita ambil ini yang asal riwayatnya. Nah bertentangan tidak? Ya menurut kita bertentangan. Maka kita di lapangan. Kadang-kadang berebut masjid gara-gara itu. Nah sekarang bertentangan pun tidak. Ternyata kalau dibuka. Seperti kata Imam Syafi'i. Ternyata tidak bertentangan loh. Bagaimana caranya? Kita lihat perawinya Anas bin Malik. Sahabat Nabi SAW. Kita lihat yang merewatkan dari Anas. Itu ramai. Di situ ada Ayub. Ayub bin Abi Thamima As-Saktiyani. Disebut. Min Athbatin Nasi Fi Anas. Orang yang rewetnya paling kokoh dari Anas bin Malik. Di situ ada Thabit. Ibn Aslam Al-Bunani. Ada Qatada. Ibn Di'amad Sedusi. Salah satu dari enam tabi'in yang menjadi perpusaran sanat. Ini rawi-rawi yang paling banyak sanatnya. Di masa tabi'in adalah Qatada. Di situ ada Abdul Aziz Ibn Suhaib. Al-Basri. Ada kurang dari delapan. Rawi yang meratkan dari Anas bin Malik. Dan semuanya. Adalah para perawi yang sahabit. Ulama-ulama besarnya. Yang sangat kokoh. Riwatnya dari Anas. Mereka merawatkan semuanya dari Anas. Riwatnya adalah hanya sebulan. Lalu datang perawi yang lain. Satu orang saja. Berbeda riwatnya dengan riwat yang ramai ini. Yang siqat ini. Kalau ada semua orang di sini. Merawatkan. Bahwa saya mengatakan begini. Ini yang selalu hadir. Tidak pernah lumpang. Setiap pagi Jumat hadir terus. Lalu ada yang hanya hadir sekali setahun. Atau katakanlah sekali sebulan. Mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang saya katakan. Bapak percaya pada yang ini atau yang itu. Tentu yang kuat dan dekat yang siqat didahulukan dari yang kurang tadi. Bila riwayatnya tak bisa dipadukan. Buktinya susah dipadukan. Satu bilang hanya sebulan. Selepas itu tidak ada lagi. Satu bilang riwayatnya sampai meninggal berhenti. Kan bertentangan itu riwayatnya. Ini ramai orang-orang kuatnya mengatakan sebulan. Ini satu orang yang riwayatnya lemah. Mengatakan sepanjang setiap hari, setiap subuh. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat secara riwayatnya. Yang delapan ini kuat riwayatnya. Yang satu ini riwayat Rabi' ibn Anas. Dari Anas. Ibn Malik. Rabi' ibn Anas ini riwayatnya sadukun. Kalau tadi kan siqatun asbat. Kuat, kokoh. Kalau ini hanya saduk. Orang yang saduk. Riwayat, rawi daripadanya adalah Abu Ja'far al-Razi. Isa ibn Mahan. Sadukun lahu manakir. Orangnya asalnya saduk. Tapi sering merewetkan hadis-hadis mungkar. Di bawah daif lagi. Kalau definisi umumnya. Mukhalafatu al-daif liman huwa awthaku minhu. Orang yang daif berbeda riwayatnya dengan yang lebih yang siang siqa. Itu mungkar. Atau disebut juga mungkar riwayat. Satu orang yang sendiri la yuhtaman. Nggak mungkin dia sendiri meruatkan hadis seperti itu. Tapi direwatkannya. Contohnya hadis ini juga. Kalau sempat Nabi berkunut setiap subuh. Mungkin tersembunyi bagi yang lain. Pasti ramai merewatkannya. Nggak mungkin. Kalau berkunut dia setiap subuh. Pasti ramai yang merewatkannya. Ternyata dia sendiri yang merewatkannya. Yang lain meruatkan sebaliknya. Ini juga menambah mungkarnya riwayat. Rabia ibn Anas. Oleh sebab itu. Imam Ibn Hibban dalam as-siqad. Ketika menerjemahkan. Atau menyebutkan biografi. Isa ibn Mahan. Abu Ja'far al-Razi ini. Dia mengatakan. Sadukun lahu manakir. Wa khasatan fima rawa. An Anas. Atau an-Rabi ibn Anas. Khususnya yang diberkannya. Dari Rabia ibn Anas. Dan dia sebutkan juga. Di riwayat. Diterjemah Rabia ibn Anas. Sadukun rawa manakir. Wa khasatan fima rawa. Abu Ja'far al-Razi. Anhu. Khususnya riwayat Abu Ja'far al-Razi. Dari badannya. Dan bertemulah. Duanya. Banyak mereka hadis-hadis mungkar. Oleh sebab itu. Imam al-a'immatul sitah. Imam yang enam. Siapa imam yang enam? As-Sahabul Kutub Sita. Bukhari. Muslim. Abu Dawud. At-Tirmizi. An-Nasai. Ibn Majah. Tidak merawatkan hadis. Kudusubu ini. Ini syarat bahwa mereka. Mendaifkannya. Menganggap tidak sahabin. Justru mereka merawatkan hadis. Hanya satu bulan. Di mana? Sahih Bukhari. Sahih Muslim. As-Sahabul Kutub Sita. Jelas. Berarti mereka menganggap yang sebulan. Itu yang sahih. Dari riwayat Anas Ibn Malik. Sedangkan yang itu. Taif. Dah. Tersinggung nampaknya. Didaifkannya hadis kita kan. Kalau tidak sesuai dengan mazhabnya. Didaifkannya. Sesuai dengan mazhabnya. Didaifkannya. Memang. Iza sa'afi'lulmar. Isha'ad-zununu. Kata orang Arab. Orang kalau buruk perangainya. Buruk dugaannya. Jadi dia selalu mentaibkan hadis yang tidak sesuai. Lalu dikiranya orang lain juga seperti itu. Biasa itu. Jadi orang yang buruk perangainya. Buruk sangkanya. Kita tidak. Justru karena metode kita beda. Metode kita. Buktikan hadisnya dulu. Baru dibangun hukumnya. Kalau sebagian kan tidak. Jalankan dulu. Baru cari payung hukumnya. Jadi kita ambil yang paling sah. Sahabit daripadanya. Yaitu hadis. Sahabit dan kawan-kawan. Sedangkan hadis. Rabi' ibn Anas. Adalah hadis yang. Secara riwayatmu. Mengkar. Wallahumustahan.